selamat menikmati kesempatan kali ini saya akan berbagi tip khususnya bagi kalian yang mempunyai tabungan di BRI atau Bank Rakyat Indonesia ya deh khususnya bagi kalian yang sudah mengaktifkan BRI mobile atau internet Oke disini saya mengalami masalah yang mana aplikasi BRI mobile nya harus memasukkan atau SIM di handphone saya ini tidak terdeteksi oleh BRI mobile jadi kasusnya SIM SIM GSM atau kartu SIM nya tidak dapat terdeteksi oleh BRI mobile aplikasinya yang ini Oke kita coba buka BRI mobile disini lalu masukkan ID dan passwordnya nah seperti ini bila kita klik aktifasi muncul muncul notifikasi nah seperti ini 109 silahkan masukkan simkat anda jadi udah saya udah coba bulat-balik tetap apa tidak bisa masuk karena SIM card saya tidak bisa terbaca oleh aplikasi internet bank Rakyat Indonesia atau internet atau BRI mobile seperti ini bila mana kalian mempunyai apa mendapatkan kasus sama seperti saya ini kalian gak usah khawatir jadi pada intinya kita buang saja aplikasi internet banking beri yang ini atau beri mobile ini kita akan download yang baru yaitu baik primo ya BRI MO kita buka playstore lalu kita ketikkan remote nah ini primo BRI lalu kita install kita tunggu pendownloadan atau penginstalan selesai nah pintasan ke primo tambahkan ke layar berarti ini sudah terinstall kita buka saja dari layar ya dikeluar dulu nah ini primo nya sudah ada coba kita buka ijinkan hanya selamat datang aplikasi ini adalah layanan perbankan dari bank Rakyat Indonesia kita di sini klik klik lewati di atas kemudian klik lewati nah disini silahkan kalian klik login lalu masukkan username setelah ini sudah masukkan username dan passwordnya silahkan login kode kode verifikasi ke nomor handphone yang kita gunakan untuk ber answer di BRI Mobile nah ini kode verifikasinya sudah masuk ke SMS jadi di pastikan ya untuk handphone untuk replikasi ini nomor handphone yang anda gunakan mendaftar dulu di dari itu harus ada pulsanya jadi harus tersedia pulsa minimal 5000 lah kalau enggak ada pulsanya ini tipe SMS ini tidak akan datang Oke kita sekarang kita masukkan kode grafikasinya lalu klik dibawah ada klik lanjut disini sudah bisa masuk teman-teman Selamat datang nama saya nah disini tampilannya seperti ini jadi eh lengkap lah silahkan nanti kalau misalkan udah masuk akan dicek-cek sendiri ya Oke kita coba ke layar dulu jadi eh kesimpulannya bagi kalian yang masih menggunakan beri mobile ini tidak bisa digunakan dengan catatan misalkan singkat tidak terdeteksi jadi kalian silahkan download yaitu remote atau BRI mo untuk mengganti aplikasi BRI mobile ini berarti sudah tidak support lagi ini ini kejadiannya kemarin saya dikarenakan di handphone saya ini ada software baru jadi saya update ke versi terbaru nah penuhnya BRI mobile ini tidak bisa digunakan lagi errornya yaitu sudah di 109 harus memasukkan singkat padahal saya tidak pernah merubah singkat atau membolak-balik singkat ternyata saya cari referensi kendalanya atau cara seperti itu dan cara penyelesaiannya yaitu dengan mengunduh BRI mo untuk menggantikan BRI mobile yang dulu oke bagi segitu dulu teman-teman tutorial dan tip dari saya untuk kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sampai jumpa di tutorial-tutorial selanjutnya dan jangan lupa klik like dan subscribe untuk mendukung terus channel ini untuk menyajikan tutorial-tutorial yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semua Oke dari saya saya dicukupkan dulu sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh